Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Dalam channel sahabat di Gibrin Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Terkait dengan Pengajuan usulan formasi tambahan Dan pemetaan Pertiga keguru tahun 2022 Dimana kami sudah Mendapatkan info dari berbagai daerah Yang ada di seluruh Indonesia Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan Informasi-informasi terbaru Ter-update seputar pengangkatan guru honorer Menjadi ISN P3K Baiklah sebagaimana yang Kita simak ya Di beberapa hari sebelumnya Ada rapat koordinasi Yang terakhir kemarin Atau sekarang ya Di kota Surabaya Yang pada tahap coaching klinik Ya dan juga ini informasi Dari daerah Provinsi Jawa Barat Keupatan Bogor Dan ada informasi juga Dari daerah Penajam Pasir Utara ya Ini calon ibu kota Nusantara Dan ada juga Langsung dari Kementerian Keuangan Terkait dengan anggaran Karena ini adalah Salah satu hal yang Sangat krusial Dimana pemerintah daerah Enggak mengajukan formasi Karena anggarannya tidak jelas Nah ini Langsung guru honorer Luspege Beraudiensi Dengan Kementerian Keuangan Nah kita simak saja Yang pertama informasinya Ini dari Kabupaten Bogor Jawa Barat Kuota P3K Guru Tahun 2022 Ditambah menjadi 1520 Jadi yang menanyakan Di kolom komentar teman-teman Bagaimana sih Kabupaten Bogor Ini ada penambahan formasi ya Yang tadinya 721 Menjadi 1520 Nia mengakui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bogor Hanya menetapkan 720 Formasi P3K Guru saja Namun muncul desakan Dari para guru honorer Agar jumlahnya ditambah Demi penambahan formasi itu Sejumlah guru honorer Bahkan sempat mengadu Kepada Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor Baru guru yang sudah dipastikan Ada 1520 formasi Katania Katania di Cibinong Sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKVSDM Kabupaten Bogor Sementara untuk formasi keseluruhan Termasuk formasi non-guru Belum diputuskan Nah jadi sebelumnya Kabupaten Bogor Jawa Barat ini Banyak ya Peserta lulus bagi itu Mencapai 3033 Ya ini ya 3033 Untuk Kabupaten Bogor Usuhan formasi itu Baru mencapai 693 Jadi Sisa Antara jumlah formasi Tahun 2021 Ada 721 Nah Sekarang Ada penambahan kembali Menjadi 1520 formasi Teman-teman yang punya 721 Alhamdulillah Tapi ini juga Ini masih sangat Jauh ya Hampir setengahnya Kepada jumlah peserta Lulus PG Yang mencapai 3033 1520 Masih Setengahnya Untuk mencapai Jumlah guru honor Lulus PG Jadi Nantinya Belum Belum aman ya Untuk Kabupaten Bogor ini Nah ini untuk Provinsi DKI Jakarta Ini baru 5217 Kebetulan Yang lulus PG itu Mencapai 5700an Untuk Kabupaten Sukabumi Ini 741 Yang lulus PG 863 Tinggal 200an lagi Untuk Kabupaten Sukabumi Juga untuk Mengusulkan Formasi tambahan Nah mudah-mudahan Dengan adanya Kemarin Rafat koordinasi Bersama pemerintah daerah Ada penambahan Formasi sehingga Nantinya Formasi bisa maksimal Di tahun 2022 ini Selanjutnya Ini ada Kebar juga Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Nah ini Calon Ibu Kota Nusantara Ibu Kota Indonesia Yang baru Mengusulkan 654 Formasi P3K Tahun ini Tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Kembali mengusulkan Formasi P3K Hal tersebut Seperti dikemukakan Oleh Kepala BKP SDM Bapak Khairuddin Ia menyebut Usulan formasi ini Sebanyak 654 formasi Terdiri dari 322 Untuk guru 178 Tentang kesehatan Dan sebanyak 154 Untuk formasi teknis Alhamdulillah ya Meskipun sedikit Ini ada penambahan ya 654 Minimal bisa Mengakomodir Teman-teman guru honorer Yang sudah lusas Singkat Namun Tidak memiliki Formasi Selanjutnya Ini adalah Info Anggaran P3K Dari Kementerian Keuangan Bikin mata guru honorer Lus PG terbuka Jelas sudah Nah ini Informasi Dilansir GVMM.com Nah Terkait dengan Anggaran Ini adalah Hal yang sangat Krusial Dimana teman-teman Dari daerah ini Enggan Mengajukan formasi Karena anggaran Tidak ada Nah Forum guru honorer Negeri Lus Pasigat Indonesia Beraudiensi langsung Dengan Kementerian Keuangan Pada hari ini ya Teman-teman Di antaranya adalah Penjelasan tentang Anggaran P3K itu Diperoleh dari Hasil audiensi Pada 8 Juli yang lalu Audiensi ini Bertujuan untuk Pendapatan informasi Yang sejelas-jelasnya Atau sejelas mungkin Tentang P3K Masalah anggaran selalu Menjadi alasan Pemda Dalam pengusuhan Formasi Kuota P3K Makanya kami Meminta penjelasan Oleh Kementerian Keuangan Dia menyebut Audiensi itu Dihadir sejumlah Pejabat kemenke Di antaranya adalah Staf ahli bidang Pengeluar negara Dan juga Pejabat lainnya Berikut pokok-pokok Penjelasan Kementerian Keuangan Soal anggaran P3K Yang beraudiensi Dengan forum Guru honorer Lulus Pasingredi Antarnya 1 Anggaran dari pusat Sudah didistribusikan Ke masing-masing Pemerintah daerah Atau Pemda Nah ini jelas ya Anggaran sudah Didistribusikan Anggaran yang diperhitungkan Di tahun 2021 Banyak yang belum Digunakan Keseluruhan dana Dan mengendap Di Pemda Nah ini ya Teman-teman Jadi Tidak ada alasan Untuk pemerintah daerah Tidak mengajukan formasi Karena tahun 2021 Itu Banyak yang mengendap Di pemerintah daerah 2. Kementerian Keuangan Telah mensosialisasikan Bahwa gaji pokok Melalui alokasi DAU Untuk P3K Guru Merupakan dana Yang ditentukan Penggunaannya secara Sepesifik Atau bersirvat Air market Sehingga Tidak dapat digunakan Untuk belanja lain Jelas ya ini Jadi Belanja Untuk gaji P3K Guru Tidak boleh digunakan Dalam belanja lain Berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN Telah ditetapkan Alokasi DAU Yang dihitung Berdasarkan Formulasi Alokasi Dasar Yang celah fiskal Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Pemda Seyogianya Melakukan Pengangkatan P3K Sesuai dengan Jumlah formasi Yang telah ditetapkan Dan dilakukan Seleksi Itu sudah ada Angkanya Dan yang Kelima adalah Pemda Yang tidak Menelaksikan Anggaran Yang telah Di R-Market Untuk gaji P3K Guru Mengakibatkan Silpa Yang akan Diperhitungkan Dalam proses Pengalokasian DAU Tahun berikutnya Ini jelas ya Teman-teman Jadi Anggaran Yang tidak Dipakai Itu akan Masuk Silpa Atau Sisa Lebih Pemakaian Anggaran Itu akan Masuk Kedalam Tahun Berikutnya Dan Itu harus Dialokasikan Untuk Menggaji P3K Berdasarkan UU 2021 Tentang APBN Telah ditetapkan Alokasi TPG TKG Dan Tamsil Guru TEATON 2022 Yang dihitung Berdasarkan Formulasi Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Dari penjelasan Kemengke itu Kami menyimpulkan Sebenarnya Anggaran Sudah clear Namun Kemungkinan Ada Miskomunikasi Antara pusat Dan daerah Ujar Ibu Hedmi Sebagai ketua Forum Guru Honor Negeri Sosigit Indonesia Nah Mudah-mudahan Saja Dengan adanya Rafat Koordinasi Kemarin Dari Kementerian Keuangan Hadir Dari Kementerian Hadir Semuanya Mudah-mudahan Membuka mata Pemerintah daerah Dengan adanya Miskomunikasi Tentang Anggaran P3K ini Dan mudah-mudahan Pemerintah daerah Mengusulkan Formasi Semaksimal Mungkin Sehingga Terciptanya 1 juta Guru ASN P3K Di tahun 2022 Ini Amin Ya Beralamin Wassalamualaikum Wabarakatuh